Halo guys, balik lagi di channel youtube gue, kali ini gue akan membahas tentang pemungut PPN yang selanjutnya yaitu BUMN jadi BUMN itu guys, dia ditunjuk selaku pemungut PPN itu dengan Kepres 56 tahun 1988 pertama kali guys junto KMK 1289 tahun 1988 yang mana itu dicabut dengan KMK 547 tahun 2000 junto KMK 549 tahun 2000 ya yang mana disini masih menunjuk BUMN, BUMD, Bank Pemerintah, Bank Daerah, dan Bank Indonesia ya guys kalau di KMK tahun 2000, setelah KMK tahun 1988 disini sampai Bank Pembangunan Daerah saja untuk sebagai pemungut PPN nah tapi ini guys dicabut dengan KMK 563 tahun 2003 sehingga dalam hal ini di KMK 563 tahun 2003 yang berlaku sejak 1 Januari 2024 badan-badan tertentu termasuk BUMN tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPN nah tetapi dalam KMK 85, KMK tahun 2012 ya yang berlaku 1 Juli 2012 sebagai badan terakhir dua badan PMK 136 tahun 2012 dan SM 45 tahun 2012 tanggal 27 September tahun 2012 BUMN ditunjuk lagi sebagai pemungut PPN nah siapa sih BUMN itu guys? BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kaya negara yang dipisahkan BUMN itu terdiri dari persero minimal 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan perum yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah nah selain BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN juga ada disini badan usaha tertentu guys nah siapa sih badan usaha tertentu itu? itu ada di PMK 37 tahun 2015 siapa sih badan usaha tertentu itu? yang pertama adalah badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya perantuan menteri ini dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya yang kedua badan usaha yang bergerak di bidang pupuk yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah dan yang ketiga adalah badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara jadi anak-anaknya BUMN yaitu ada PT Telkomsel, PT Indonesia Power, Pembangunan Jawa Bali, Semen Padang, Semen Tonasa, El Musa, Krakata Wajatama, Raja Walinus Indo, Wijaya Karya Beton Kimia Pharma Apotik, Badak Natural Gas Lookification, Kimia Pharma Trading dan Distribution PT Tambang Timah, PT Terminal Petik Mas Mabaya, PT Indonesia Connets Plus Bang Syarah Mandiri, Bang Bari Syariah, dan Bang BNI Syariah ini semua adalah badan usaha tertentu yang juga ditunjuk sebagai pemungut PPN guys nah sama ya guys, jadi atas penyerahan badan kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh rekanan kepada BUMN dan badan usaha tertentu tentunya ya BUMN itu wajib memungut ya ini jadi ada dan badan usaha tertentu maka BUMN dan badan usaha tertentu wajib memungut penyetok dan laporan PPN dan PPNBM yang terhutang nah rekanan wajib membuat faktor pajak dan SSP untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP kepada BUMN dan badan usaha tertentu pembuatan faktor pajak oleh rekanan dan pengungutan PPN oleh BUMN dan badan usaha tertentu harus dilakukan pada saat yang pertama penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP atau pada saat penerimaan pembayaran apabila pembayaran terjadi lebih dahulu sebelum penyerahan dan yang ketiga adalah pada saat pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan ini sama guys kayak yang tadi ya ya jadi pada saat penyerahan BKP atau JKP pada saat penerimaan pembayaran atau pada saat pembayaran termin kemudian nah ini kalau tata cara kode faktor pajaknya udah pernah gue bahas juga guys di waktu kita bahas tentang kode faktor pajak jadi kode transaksinya adalah 0.3 guys ya kalau misalnya tadi yang bendahara kalau bendahara kode transaksinya adalah 0.2 ya sedangkan kalau penguat lain BUMN badan usaha tertentu termasuk juga K3 SMIGAS dia menggunakan kode 0.3 baru selanjutnya adalah nomor seri faktor pajaknya dan 0 ya 0 itu kalau misalnya faktor non pengganti atau faktor pajak normal dan 1 kalau dia faktor pajak pengganti jadi